Soroti keakraban Jokowi dan Prabowo, pakar politik, transisi mulus, tak terjadi gejolak. Kurang dari empat bulan, Presiden Ri Jokowi akan purna tugas sebagai kepala negara. Prabowo Subianto selaku Presiden Ri terpilih akan mulai aktif menggantikan Jokowi pada tanggal 20 Oktober tahun 2024. Pakar politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menganalisa dengan kondisi sekarang, memperlihatkan masa transisi pemerintahan Jokowi ke Prabowo berjalan mulus. Bagi dia, kondisi politik itu membuatnya bangga. Ujang menambahkan proses transisi yang berjalan damai, tertib dan aman juga menepis isu adanya upaya memecah belah Jokowi dan Prabowo. Ia bilang sejauh ini tak ada gejolak politik menuju masa transisi pemerintahan periode yang baru. Menurut dia, jika memang ada pihak yang ingin gejolak politik jelang transisi pemerintahan maka dianggapnya tak berhasil. Pun, dia menuturkan harmonisnya hubungan Jokowi dan Prabowo, termasuk dalam konteks transisi pemerintah sebagai contoh baik. Sebab, elit atau unsur pimpinan negara tak gaduh. Ujang mengatakan dengan keakraban Jokowi dengan Prabowo maka jadi salah satu bukti kedewasaan masyarakat Indonesia dalam berdemokrasi. Lebih lanjut, dia mengingatkan tugas Prabowo usai dilantik adalah bisa merealisasikan janji politiknya bersama Wakil Presiden Ri terpilih Gibran Raka Buming Raka yang selama ini sudah digaungkan ke publik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.